Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, apa kabarnya kalian semua? Dan pastikan saat kalian mendengar video ini, kalian sedang berada di rumah, tidak sedang berada di mana-mana. Bapak doakan semoga kalian selalu sehat walafiat berserta keluarga kalian di rumah. Ketemu lagi sama Bapak Gali Sampurna. Kali ini Bapak akan mengajar tentang mapel simulasi digital atau biasa disingkatnya SINDIK. Oke, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang materi di bab 11, yaitu komunikasi daring sinkron dan asinkron. Di mana tinggal dua bab lagi, komunikasi daring sinkron dan asinkron. Dan satu lagi, bab produksi video. Oke, kita bahas dulu di bab komunikasi daring sinkron dan asinkron. Sebelum kita mulai, kita mulai dulu dengan paradigma yang sedang terjadi saat ini, yaitu virus corona. Memang ini tidak nyaman buat kita semua, tetapi kita tetap berpikir positif. Bahwa apa yang terjadi ini ada hikmahnya. Ada sesuatu hal positif yang bisa kita ambil. Memang dibatasi itu tidak enak. Tetapi memang kita harus menerima semua itu demi kebaikan kita sendiri. Intinya adalah, lebih baik mencegah daripada mengembati. Tetap di rumah, rajin cuci tangan, jaga imun kalian, jaga kesehatan kalian, dan lakukan hal-hal positif lebih banyak di rumah. Berbanyak beribadah, dan selalu kerjakan tugas-tugas yang diberi oleh semua guru mapel. Pokoknya Bapak di sini selalu mendoakan yang terbaik buat kalian semua. Walaupun memang ada kendala beberapa ya. Tapi mari kita berlapang dada untuk menghadapinya. Komunikasi, bicara komunikasi. Komunikasi itu adalah penyampaian pesan antara komunikan kepada komunikator. Bisa terjadi antara dua orang atau lebih. Itu secara definisi komunikasi seperti itu. Menyampaikannya bisa melalui media. Entah langsung berbicara langsung, ataupun mungkin menggunakan sebuah media. Kita ketahui bahwa saat ini, komunikasi daring ini banyak sekali digunakan, khususnya di Indonesia. Hampir ada 160 juta pengguna media sosial. Dalam satu hari, mereka menggunakan media sosial. Di angka 160 juta itu, semuanya adalah pengguna internet. Atau bisa disebut dengan netizen. Oke? Kali ini Bapak akan menggunakan media whiteboard. KD, KD-nya adalah mendefinisikan komunikasi daring. Goals-nya atau tujuannya yang akan kalian capai, yaitu memahami komunikasi daring sinkron dan komunikasi daring asinkron. Yang pertama kita bahas dulu komunikasi daring. Komunikasi daring ini bisa diartikan juga komunikasi dalam jaringan. Atau artinya adalah komunikasi dalam jaringan ini bisa diartikan juga komunikasi yang menggunakan jaringan internet. Kita lebih kenalnya dengan menggunakan dunia maya. Kita berselancar di dunia maya. Entah kita menggunakan sesuatu, mengupload sesuatu, entah kita melakukan chatting, entah ataupun kita melakukan video call secara live. Dan itu semua bisa dikerjakan saat ini. Makanya mudah banget saat ini untuk berbagi informasi. Dan itu sangat cepat sekali menyebar. Tetapi hati-hati, jangan sampai kamu menyebarkan informasi yang hoax. Sekali lagi, jangan menyebarkan berita hoax. Karena itu tidak baik. Oke, jadi komunikasi daring ini di mana prosesnya, cara penyampaian komunikasi, si komunikator dan komunikan ini kedua-duanya terhubung dalam koneksi jaringan internet. Jadi, banyak banget manfaatnya. Apa saja sih manfaat dari komunikasi daring? Yang pertama, manfaat komunikasi daring. Yang pertama, menghemat waktu. Yang kedua, bisa dilakukan di mana saja. Yang ketiga, tampilannya menarik. Ini adalah tiga dari manfaat komunikasi daring. Yang pertama, hemat waktu. Yang kedua, bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Yang ketiga, tampilannya menarik. Betul sekali. Kita bahas satu-satu, hemat waktu. Kita tidak perlu berpergian jauh-jauh sekali untuk memberikan informasi. Cukup stay di rumah, buka aplikasi, media sosial, tinggal kamu kirim. Kamu mau berbagi apa? Informasi chat, video, ataupun yang lainnya. Bisa dilakukan di mana saja. Ya betul, misalkan, contoh, Bapak lagi di Singapura, lagi liburan, ceritanya. Kamu lagi di Eropa. Bapak bisa ngirim tugas ke kamu, walaupun Bapak ada di Singapura, dan kamu lagi di Eropa. Kayak gitu. Itu menghudakan banget. Yang ketiga, tampilannya menarik. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya begini. Kita dalam menggunakan komunikasi daring, tentu saja kita menggunakan sebuah aplikasi. Dan aplikasinya itu pastinya menarik. Betul? Entah kamu pakai WhatsApp, entah kamu pakai Line, atau mungkin kamu pakai Kakao Talk, atau mungkin pakai Telegram, mungkin Instagram juga bisa, atau mungkin Twitter. Tampilannya beda-beda, dan itu sangat menarik. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada tiga komponen penting dalam mendukung komunikasi dalam jaringan. Yang pertama adalah hardware. Yang kedua, software. Yang ketiga, brand. Yang pertama, hardware. Ini adalah perangkat keras. Contohnya media perangkat seperti apa? Komputer, laptop, handphone, tab. Ya mungkin salah satunya yang sedang kamu pegang, yaitu iPhone X, mungkin bisa saja. Atau mungkin tab Samsung, atau mungkin smartphone yang lain. Itu bisa digunakan untuk media komunikasi daring. Yang kedua, software. Tentu saja kita membutuhkan sebuah aplikasi. Maka, pilihan komponen pendukung yang keduanya adalah software. Kita menggunakan aplikasi, menggunakan program komputer, dan lain-lain. Yang ketiga, brandware. Komunikasi daring, itu akan terjadi jika ada dua komunikator atau lebih. Makanya harus ada brandware atau user atau netizen. Nah, ini adalah tiga komponen pendukung yang sangat dibutuhkan. Saya lagi, kalau hardware itu contohnya seperti komputer, komputer, HP, dan lain-lain. Sedangkan software ini adalah aplikasi. Aplikasi atau program. Jadi, komponen pendukung yang pertama hardware, contohnya komputer, HP, bisa tab, dan lain-lain. Atau yang keduanya adalah software. Seperti ini, perangkat lunak. Komplikasi, program. Yang ketiga, brandware. User atau netizen. Ya, kayak kalian nih. Kalian kan netizen ya. Yang suka melakukan komentar. Oke. Ini adalah komponen pendukung dari komunikasi daring. Selanjutnya, kita akan membahas dua jenis komunikasi daring. Apa saja? Kita lihat. Dibagi menjadi dua jenis komunikasi daring. Yang pertama yaitu Komunikasi daring sinkron. Atau biasa disebutnya Serempak. Komunikasi daring sinkron Atau disebut juga komunikasi serempak. Ini adalah komunikasi yang dilakukan Menggunakan media komputer, Handphone, Dan dilakukan secara real time Atau serempak atau nyata Pada saat itu juga. Contohnya apa saja? Sekarang banyak banget Kita menggunakan Panggilan video call Seperti video Call Di Whatsapp Di Whatsapp Di IG Sama Google Hangout Dan lain-lain Ataupun chat Jadi komunikasi daring sinkron ini Adalah komunikasi yang dilakukan secara real time Atau serempak Contohnya kayak video call Di Whatsapp Di Whatsapp kita bisa melakukan video call Walaupun memang terbatas Hanya Cuma Empat user yang bisa Lalu di Instagram Kita bisa live Jadi kita bisa menonton secara real time Langsung Nyata hari itu juga Apa yang sedang dilakukan Itu bisa kita tonton saat itu juga Google Hangout Sama Mungkin ada lagi Skype Mungkin yang pakai Atau Yang sedang booming Saat ini Zoom Cloud Meeting Zoom Cloud Meeting Ini lagi booming banget Kenapa? Karena ini bisa dilakukan Dengan 100 user Bahkan lebih Tapi kalau lebih Berbayar Jadi kalau yang gratis Itu di bawah 100 user Kemarin Bapak coba Menghubungi perwalian Menggunakan Zoom Cloud Dan ternyata memang Lumayan bagus Itu Kemarin Bapak melakukan Sampai 30 anak Di Zoom Cloud Dan itu Kita langsung real time Setidaknya Kita bisa ngasih informasi Secara real time Saat itu juga Dan setidaknya Bisa mengembati Tasa kangen dengan Anak-anak Seperti itu Oke Kalian bisa coba di rumah Lalu yang selanjutnya Adalah chat Sudah pasti Kalau kita ngechat Itu langsung Kekirim Langsung dibaca Kalau dibaca Biasanya Kalau kamu ngirim di WhatsApp Itu centang dulu Centang biru Kalau centang yang udah Biru Berarti tandanya sudah Dibaca Kemudian Sedang mengetik Berarti dia lagi Mengetik tuh Ya Jangan sampai kamu Ketuduran Nunggu balasan dari orang Dan jangan Jangan suka PHP sama orang lain Nggak baik Oke Jenis komunikasi daring Sudah Selanjutnya Yaitu Komunikasi Daring Asinkron Komunikasi Daring Asinkron Atau Tidak Serempak Tunda Nah Yang kedua Adalah Komunikasi Daring Asinkron Atau Komunikasi Tidak Serempak Atau Tunda Jadi ini Berlawanan Berlawanan ya Dengan komunikasi Yang sebelumnya Tadi komunikasi Daring Sinkron Kalau sinkron Itu real time Nyata Saat itu juga Tetapi kalau komunikasi Daring Asinkron Ini tidak Nyata Atau Tidak Serempak Atau Tunda Nah Contohnya apa? Contohnya seperti Email Atau Web W W W Email Email ini adalah Contoh dari Komunikasi Yang Asinkron Atau Tunda Lalu yang kedua Adalah Web Jadi Kita tidak bisa langsung Secara real time Nyata Berkomunikasi Dengan orang Orang tersebut Yang kamu Tuju Seperti itu Jadi Diulang dari awal Komunikasi daring Komunikasi daring ini Adalah komunikasi Yang menggunakan Jaringan internet Harus ada dua orang Ada komunikan Dan komunikator Dan keduanya Terhubung Menggunakan Jaringan internet Entah itu Kuota Wifi Atau yang lainnya Lalu Dua jenis komunikasi Yang pertama Daring asinkron Maaf Komunikasi daring Sinkron Sinkron ini adalah Komunikasi Yang menggunakan Media komputer Yang dilakukan secara Real time Atau nyata Yang kedua Ada komunikasi daring Asinkron Komunikasi yang Tidak serempak Atau tunda Sama Menggunakan Media komputer juga Tetapi Bedanya disitu Kalau Sinkron itu Real time Kalau asinkron itu Tunda Oke Mungkin Cukup sekian dulu Kalau Jika kalian Paham Yang di rumah Boleh angkat tangannya Lampai ikan tangan di rumah Kalau kalian sudah mengerti Oke Bapak rasa Semuanya sudah mengerti Dan selanjutnya Adalah hal yang paling Kamu tunggu-tunggu Yaitu Tugas Tugasnya ini adalah Nanti kamu silahkan cek Di google classroom Sudah Bapak sediakan Nanti kamu tinggal isi aja Di bab Komunikasi Daring Sinkron dan Asinkron Di pilihan Attach Segment Disitu Nanti bisa langsung Dinilai juga Oke Bapak rasa cukup Untuk Bab komunikasi Daring Sinkron dan Asinkron Mudah-mudahan Bermanfaat Ingat Tetap di rumah Selalu jaga kesehatan Dan Doa Bapak Selalu yang terbaik Buat kalian semua Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh